6 Adab Ketika Bangun Tidur Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Wujud mencintai Nabi SAW adalah berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan, sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti inilah yang pernah dipesankan Sufyan Al-Thawri, yaitu salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, Jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Al-Jami'a liakhlaq al-Rawi Berikut kami sajikan beberapa sunnah Nabi SAW ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas RA menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya, Maimunah RA, salah satu istri Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, Kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladhi ahyana, ba'dama amatana, wa ilayhin nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini, di antaranya Hudhaifah bin Al-Yaman dan Al-Bara' bin Azib. Kedua sahabat ini menceritakan doa yang biasa dibaca Nabi SAW ketika hendak tidur dan bangun tidur. Bahwa Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau membaca, Alhamdulillahilladhi ahyana, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, tepatnya mulai ayat, Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya, Maimunah. Beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan yang lainnya. Keempat, Gosok gigi. Sahabat Hudhaifah radiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur, terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut, sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu menceritakan, Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qurannya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat bayi haki, dan disahihkan Al-Albani. Kelima, membersihkan hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedot dalam bahasa Arab disebut istin syak, dan mengeluarkannya disebut istin thar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini tiga kali, untuk membersihkan rongga hidung, karena ketika manusia tidur, setan menginap di lubang hidungnya. Dari mana kita tahu? Tentu saja informasi dari Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung tiga kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan tiga kali. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah, sebelum dia mencucinya tiga kali, karena dia tidak mengetahui, di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktekannya. Demikian, Allahuaklam.